Intro Tebat pada kamis pagi sebanyak 480 bok surat suara DPR RI tiba di gudang logistik KPUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pengawalan ketat dari Polri, TNI, Bawaslu dan KPUD Tanjung Jabung Barat Pengawalan dilakukan secara estafet dari pabrik hingga tiba di gudang logistik KPUD Tanjung Jabung Barat AKBP Padli Kapolres Tanjung Jabung Barat melalui PSKNP Satintelkam Aibda Haris Fadila menyebutkan untuk keamanan logistik pemilu proses pendistribusi dan surat suara dikawal secara estafet dan melekat oleh Satgas Preventif dan Satgas Kamsel Carlantas pengawalan dilakukan dari pabrik utama, Porjambi hingga ke gudang logistik KPUD Tanjung Jabung Barat Dirinya juga menyebutkan selama pendistribusi dan surat suara pemilu 2024 tidak ada menemukan kendala dan semua berjalan dengan aman Ia juga menambahkan selain pengamanan pada saat distribusi, pengamanan di gudang logistik KPUD dilakukan secara 24 jam oleh personil Polri, TNI, dan Bawaslu Terima kasih Selain itu anggota KPU Provinsi Jambi, Yatno, Divisi Teknis Penyelenggaraan melakukan monitoring ke gudang KPUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memastikan keamanan surat suara yang tiba di gudang logistik Ia juga menyebutkan bahwa untuk wilayah Provinsi Jambi sendiri selama pendistribusi dan surat suara dari pabrik hingga memasuki setiap wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi semua aman dan tidak ditemukan kendala Ia juga menambahkan bahwa jika ditemukan surat suara yang rusak segera akan dilakukan penggantian langsung surat suara yang baru Jadi sejauh logistik ini sudah melibatkan pihak TNI Bawri kemudian diawasi oleh Bawaslu mulai dari pabrik ya, mulai dari pabrik itu sudah dikahal kemudian seharga tergina langkahnya kemudian diawasi di Patna Pedik oleh polisi ya kemudian diawasi di Bawaslu sejauh ini tidak ada masalah kalau di Jambi seorang tidak ada masalah Sebenarnya kebetulan saja kan kita datang ke sini dalam rangka menakutkan ya sebetulnya juga mungkin kan dia juga kita datang di mobil distribusi dari mobil jadi kalau prosesannya kan ada di masing-masing kapal jadi pun sih tidak boleh kita bisa monitoring saja Tanyu Jabom Barat, Ardian Saputra, Bunga TV